Menjelang bulan suci Ramadan, warga Purbalingga menggelar tradisi mandi bersama di Telaga. Tradisi mandi bersama dipercaya untuk membersihkan diri serta dapat menambah kusyuk dalam ibadah puasa. Objek wisata air Telaga Tirta Marta di lareng gunung selamat desa Karangcega Purbalingga saat ini ramai dikunjungi masyarakat. Warga yang datang ke Telaga Tirta Marta untuk mengikuti tradisi mandi bersama ini berasal dari desa Karangcega dan desa sekitarnya. Warga mulai usia anak-anak, remaja dan orang tua, mandi dan berendam bersama untuk menikmati segarnya udara dan air pegunungan. Sejumlah warga percaya tradisi mandi bersama menyambut Ramadan untuk mensucikan diri dan menambah kusyuk ibadah di bulan Ramadan. Telaga Tirta Marta memiliki air jernih yang bersumber dari puncak gunung selamat dan airnya langsung mengalir ke Telaga. Saya di sini tradisi saya tiap tahun, saya dari Rembang Purbalingga. Tiap tahun saya ke sini kalau mau menjelang puasa untuk mensusikan diri. Telaga Tirta Marta di lareng gunung selamat ini dikelola pakuyuban wisata desa Karangcega dan merupakan Telaga yang dilestarikan. Setiap menjelang datanya bulan suci Ramadan, pengunjung Telaga dari berbagai daerah mampu mencapai 3.000 warga per bulan. Dan setiap menjelang bulan puasa itu pasti peningkatan pengunjungnya itu lebih meningkat dari bulan-bulan biasanya. Sementara itu, harga tiket masuk ke objek wisata air Telaga Tirta Marta ini cukup terjangkau, hanya 3.000 rupiah per orang. Jumlah pengunjung yang mandi bersama ini dipastikan semakin bertambah mendekati hamin satu bulan puasa atau Ramadan. Dari Purbalingga, Catur Edi Purwanto, INews, melaporkan.